bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber sahabat pemula kali ini saya akan bahas secara tambal dock bandalam motor yang rusak dock nya ini rusak ya teman teman ya seperti ini oke jadi ini dock nya ini akan diganti ya teman teman saya akan ganti nah kita akan carikan dock yang lain yang masih masih bagus lah istilahnya ya karena kalau yang bekasnya ini kan udah mepet ke reng nya ini ya jadi kurang maksimal hasilnya jadi saya carikan yang dock nya yang masih lebar ya untuk karet nya ini jadi intinya dia harus melebihi ring ring dock nya ini ya oke saya sudah siapkan seperti ini ya dan kita potong sesuai kebutuhan intinya jangan kurang dari ring nya ini jadi kita buka dulu ring nya ya selamat menarik kemur sama ringnya kita pisahkan dulu teman-teman nanti buat namanya buat kita press dari atas ya untuk mengetatkan posisi doknya ini oke langkah-langkahnya seperti ini ini lubang dop yang rusak kita masukin ya yang lainnya intinya kalau susah masuk bisa dilebarin sedikit ya untuk lubang-lubang ban atau lubang tempat laptopnya ini ya ini bisa dikecilin sedikit tetepkan sambil narik ya Nah masuk ya Nah ini jangan dibiarkan seperti ini kita masukkan langsung ke dalam ya karena ini nanti prosesnya kita akan tambah ya ini kita masukkan habis dulu doknya nah seperti ini nah kemudian di permukaan atasnya ini udah kita kasarin ya seperti cara kita press band pada umumnya jadi biar nanti untuk karet tambahnya bisa lekat maksimal ini kuda kita siapkan juga apa namanya ini untuk karet tambahnya kita sesuaikan dengan kebutuhan ya kita kita posisikan seperti ini ya teman-teman ya kemudian kita tutup bagian lubang ya intinya ini disesuaikan saja lah nah seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau kalau punya permasalahan doban dalamnya rusak jangan buru-buru dibuang ya teman-teman ya masih bisa diperbaiki kemudian kita siapkan alas ya ini saya menggunakan alat tambah manual ya yang saya bikin sendiri kemudian kita press ya kita press pada namanya sama kayak kita press press biasa apa ban kayak kayak kita press ban pada umumnya lah itu press dulu terus 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 oke selanjutnya kita saya nyalakan mesin pressnya ya saya menggunakan listrik ya teman-teman ya oke selanjutnya saya tunggu matang ya untuk prosesnya disini saya jeda dulu ya teman-teman ya langsung kita ke proses matangnya setelah dirasa matang ya teman-teman kita kasih air dulu untuk melepas alasnya ini ya saya rendam di air dulu teman-teman ya untuk membersihkan alas tambah nyanyi selamat menikmati ini ya ya nah set tambahnya kan udah tertutup ya lubang dok yang terbuka tadi saatnya selanjutnya kita cari mana tadi posisi dop yang kita masukkan kita geser ke posisi dopnya di dalamnya nah ini kan udah kita masukin dopnya yang lain ya jadi kita posisikan ujungnya itu nonjol ke sini ya ke posisi lubang dop yang rusak tadi nah kita posisikan segini ujung dop yang kita masukkan tadi kita posisikan ke posisi lubang dop yang rusak tadi ya dan pangkalnya terasa disini ya kita posisikan di bawah dan siapkan siapkan apa namanya kalau kayu ataupun sejenisnya ya untuk apa namanya untuk apa namanya untuk alas ya saat kita nah ini kan kondisinya ujungnya disini ya bisa mau pukul jadi kita kasih alas balok kayu ataupun yang sejenisnya ke selanjutnya kalau udah pas ini kita pukul-pukul ya dari ini nah ini nanti ini akan oke akan bikin lubang sendiri ya gitu ya ujungnya nanti akan membuat lubang sesuai dengan posisinya seperti ini ya saya bisa putar-putar untuk menentukan posisi yang pas di pangkal docknya ini ya ini selanjutnya siapkan dari yang kita buka tadi itu ya kita masukin ini ini tanpa delay ataupun tambahan lain ya kemudian kita pasang murnya ini tujuan untuk proses press ya agar apa namanya untuk mengencangkan istilahnya istilahnya ringnya ini nanti untuk namanya untuk kapal untuk mempress atau mengetatkan ya gimana kalau dari segi bahasa ini saya kurang paham ya intinya caranya seperti itu ya tanpa kita menggunakan lem ataupun bahan tambahan nah jadinya seperti ini ya teman-teman oke teman-teman kita kencangkan bautnya sesuai kebutuhan jadi ringnya ini tujuannya untuk menghimpit antara karet yang tersisa didop dengan karet tambahan kita tadi ya jadi untuk lebih memaksimalkan hasil pressnya terima ya jadi apabila sudah terasa cukup kencang saatnya kita coba ya saya tes semangat tadi kita tes hasilnya seperti apa terima kasih maki hasn't ya teman-teman enggak ada kebocoran ya bisa dilihat teman-teman ya untuk posisi dop yang kita bikin tadi tidak ada kebocoran tidak ada gelembung udara yang keluar ya teman-teman ya ini prosesnya berhasil ya untuk cara tambah dop dan motor yang rusak ya jadi sekiranya teman-teman punya keluhan seperti ini dengan buru-buru diganti ya jadi usahakan kalau bannya masih bagus itu dopnya ini bisa ditambah lagi Hai demikian untuk video sederhana dari saya teman-teman untuk cara atau proses tambal ban ada tambal dop ban motor ya dan dalam motor yang rusak semoga bermanfaat jangan lupa share komen like dan subscribe nya terima kasih salam otomotif